Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato dan teman-teman, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah teman-teman di Nusantara. Oke, selamat malam Mas Johan Yowanu, seorang pemusik dan filmmaker. Selamat malam, Pak. Yowanu ini dari mana, Mas? Yowanu sebenarnya singkatan, Pak. Singkatan nama belakang saya, karena terlalu panjang. Oke, apa kepanjangannya? Yow itu dari Prasetyo. Terus Wah itu Wahyu, Nuh itu Nubroho. Sangat Jawa sekali kalau begitu. Pikir orang NTT apa gimana? Pakai marga. Oke. Yang ku pegang hanya dawai, bukan janji-janji indah. Apa dawai lebih penting daripada janji indah, Mas Johan? Tanpa dawai, apa yang akan terjadi pada hidup anda, Mas? Onggo, silahkan. Iya, Pak. Ini sebenarnya kalau saya di sosmed teh itu di IG, FB, atau apapun, itu sebenarnya kadang nggak terlalu baper atau nggak terlalu bawa perasaan. Tapi memang ada pesan-pesan yang harus saya sampaikan di celotean-celotean seperti itu. Jadi kalau dawai itu sebenarnya, apa ya, kayak gambaran dari kompetensi. Jadi kompetensi saya, kompetensi saya misalnya, saya di jalur musik, ya saya harus memegang itu. Memegang musikku itu daripada janji-janji yang lain. Atau misalkan, contoh seperti ini misalkan, kita kuliah di isi. Banyak kasus yang kuliahnya di seni musik, seni tari, karawitan, kerjanya di bank. Nah itu kan menurut saya itu percuma. Nah, dan kebetulan saya kuliah lumayan lama, 18 tahun Pak saya kuliah. S1. Boleh itu ya? Ya karena emang ini, dari ya di akhir semester itu malah saya masih bingung, bagaimana cara megang dawe saya, atau berfungsikah dawe saya itu, atau berfungsikah kompetensi saya itu saya masih bingung. Jadi nggak tahu sama sekali harus ngapain ketika, ketakutan saya itu ketika keluar dari sini harus ngapain. Makanya sebelum keluar dari kampus, saya mengeluarkan diri dulu untuk ngecek ilmu lah caranya. Seperti itu. Dan dari situ akhirnya sempat ya bekerja, tapi tetap di jalur itu di jalur musik. Pertama itu bikin sanggar musik sendiri sama teman-teman. Terus ngajar privat, sempat ngajar, dari ngajar privat itu dapat link ngajar, ngajar SMA itu sampai empat angkatan saya. Salah satu SMA negeri di Solo, SMA 5. itu empat angkatan. Setelah itu bikin studio tiga kali, sampai yang terakhir di Taman Budaya ini. Ya selalu ke musik, ngamen juga di kafe-kafe, hotel, home band, kayak gitu. Jadi emang akhirnya saya tahu, oh emang saya harus berpegang di situ. Tidak bisa keluar, karena kenyamanan hanya di situ gitu. Pernah mencoba untuk keluar dari situ, tetap enggak bisa, enggak nyaman. Misalkan saya bekerja lain pun tetap hubungannya sama musik, Pak. Misalkan saya suka ngutek, bikin apa, bikin apa, akhirnya bikin gitar. Itu walaupun sebenarnya kalau bikin gitar itu alasannya kadang keterbatasan. ekspresasi keinginan itu gitar yang bagus yang ini, tapi enggak kuat beli. Akhirnya, mencoba untuk, pertama, pesan kalau tiap, tapi enggak pernah seperti yang diharapkan. Akhirnya terus, Pak nyoba bikin sendiri, seperti itu. Kira-kira seperti itu pesannya yang disampaikan di Tawai. 18 tahun sudah lulus? Udah. Saya masuk 2001, keluar 2018. Wow. Boleh ya, cuti sepanjang itu boleh? Kebetulan pas angkatan saya emang belum ada sistem D.O. Bahkan kakak tingkat saya baru masih, setelah saya itu masih ada yang sampai 20 tahun. Oh, berarti cuti gitu ya? Cuti Pak. Jadi istilahnya cuti, tapi cuma tetap bayar semester. Jadi proses saya di kampus sama di luar itu hampir seimbang. Malah banyak di luar. Bisa ya itu ya? Cuma diisi mungkin. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang diisi udah ide otomatis sama komputer. 14 semester hilang gitu. Jadi berluntung lah saya. Karena Anda nggak ngambil X2? Sempat berpikiran seperti itu, tapi kayaknya udah nggak. Karena... Mumpung bisa 20 tahun. Sudah bosan Pak di kampus 18, cukup lah. Segitu aja. Oke. Tapi dengan Anda membuat gitar sendiri sudah puas dengan hasilnya, Mas? Cukup puas daripada saya beli gitar. Menurut saya, dari kalau tentang suara dan lain sebagainya kan itu selera. Kebetulan saya harus... Makanya di saat saya membuat gitar sendiri itu bisa eksperimen mencari seperti apa karakter yang ingin saya miliki dari gitar-gitar. Misalkan yang bermerek seperti itu. Kalau misalnya kita nyari karakter gitar bermerek kan harus beli banyak. Tapi kalau bikin sendiri kan bisa. Sering saya udah jadi terus saya lombak lagi. Ini kurang seperti ini. Sering seperti itu. Jadi kepuasannya di situ malah sebenarnya. Walaupun sampai sekarang belum puas sebenarnya sih. Dan Anda membuat gitar itu puas? Bagaimana tahu caranya itu, Pak? Apa karena sering membongkar gitar itu? Jadi gini, Pak. Dulu saya sering... Pertamanya sih iseng-iseng punya kenalan di... Daerah Soekwarjo itu tempat pembuatan kita dari satu kampung punya teman di situ. Saya sering mesen di situ. Sering pesan gitar. Tapi nggak pernah... Nggak pernah seperti apa yang saya inginkan. Akhirnya saya otakutik sendiri. Terus kebetulan tante saya tuh di Daerah Soekwarjo juga di situ ada kampung mebel. Saya sering nyari kayu atau bahan di sana. Nah kebetulan saya kenal orang di situ juga. Terus akhirnya tanya, buat apa mas kayunya? Buat gitar gini, 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 gini. Nah kebetulan bapaknya itu malah, kok bikinnya kemen tuh mas? Dia kan bertanya-tanya, kok enggak ya terus? Kira setiap gitarnya kan dijual mas. Enggak Pak, buat saya sendiri kan seperti itu. Terus malah nawarin. Buat sendiri mas, nanti saya ajarin. Nah kebetulan bapaknya itu memang mebel. Dari situ saya, apa ya ya? Pertama ya dari pelan-pelan, cuman bahan. Bahan setengah jadi terus finishing di tempat saya yang kampung gitar itu. Akhirnya pada waktu itu saya bikin satu kencerung. Itu enggak nyangka ada temen kampus juga yang kebetulan dia punya komunitas kroncong. Sebegitu saya nawarin. Bang saya punya kencerung juga ditawarin. Waktu itu laku satu juta. Saya kaget juga loh. Gitarku kok laku segini gitu. Terus dari situ saya merasa semangat akhirnya. Ternyata bikinanku juga laku. Kan mikirnya gitu. Walaupun pertama sama sekali saya enggak berpikir ini akan menjadi bisnis bagi saya. Atau menjadi kemasukan rupa finansial bagi saya. Berarti enggak buka harga ya? Enggak buka harga saya Pak. Jadi cuman coba ditawarin aja bang. Terus saya dikabarin. Ini ada uang satu juta dari kencerung kemarin. Dari kencerung itu saya beli alat-alat yang baru seperti alat finishing sendiri. Masih saya gunakan sampai sekarang. Ya kayak gitu kira-kira ceritanya. Pertama. Wow. Kecelataan itu. Memelukmu adalah pelepasan semua yang ada di hati dan pikiran. Basku, musiku, jiwaku, rasaku. Musik itu untuk dinikmati dan dihayati. Apakah kalau sudah memeluk bas, Anda merasa terlepas dari dunia ini? Tunggu. Bukan terlepas, Pak. Malah saya bisa merasakan dunia ini ketika bermain musik. Karena menurut saya, musik itu kan... Kalau enggak megang bas, Anda merasa di mana, Mas? Ya, itu saya yang bingung dengan diri saya. Saya itu enggak bisa diam. Jadi enggak bisa diam. Jadi ketika saya diam itu pikiran kemana-mana dan enggak fokus. Makanya ketika untuk memfokuskan... Saya sering misalnya cuman... Emang lagi enggak mau ngapa-ngapain itu pasti megang apa untuk saya jadikan apa. Jadi kayak misalkan sangkar burung itu saya bikin sendiri. Misalnya lagi enggak ada kerjaan, lagi bingung, males latihan atau apa. Makanya ketika saya main musik itu... Ya di situ saya benar-benar masuk ke dalam tema cerita musik atau pesan yang saya jadikan di musik itu. Jadi udah... Misalkan di luar ada masalah, ada apa-apa, udah hilang di situ. Dan... Ya seperti itulah. Jadi memang seperti itu. Berarti dunia Anda, Anda masuk dunia yang sangat penuh itu di... sewaktu megang gitar, megang pas itu. Karena mungkin karena emang kesiharian saya atau kesibukan saya itu berkutat di situ Pak. Jadi ngajar juga ngajar gitar. Terus main misalkan home band itu juga. Bahkan dulu, jadi ketika saya belum lulus dan masih seneng-senengnya eksperimen itu, hampir setiap hari dari pagi sampai malam itu pegangnya alat musik. Jadi pagi itu ngajar jam setengah tujuh itu udah sampai sekolahan sampai jam dua. Itu ngajarnya ngajar jurusan seni budaya sebenarnya tapi cuma seni budayanya dipisah. Nah di situ ada seni musik sendiri, seni rupa sendiri, seni tali sendiri. Kebetulan saya ngajar seni musik. Jadi dari pagi sampai siang itu pegang alat musik. Setelah itu pulang-pulang paling tidur satu jam, kelas privat juga ngajar gitar sama bass. Terus malamnya ngamen di hotel atau di cafe juga pegang alat musik lagi. Paling setelah itu tidur. Dan besok lagi seperti itu lagi. Makanya saya menulis seperti itu sebenarnya karena realitanya emang seperti itu. Tidak ada, nggak ada. Jadi nggak ada tempat lain untuk misalkan kita nongkrong di wetangan atau apa. Bahkan kalau nongkrong pun itu kita juga, saya kebetulan nggak suka nongkrong. Dan saya nggak punya banyak teman. Jadi kalau misalkan nongkrong itu harus ada sesuatu yang dibicarakan dan ada ide yang lahir dari nongkrongan itu. Nggak cuma omong-omong kosong seperti itu. Itu makanya banyak yang melihat saya itu agak aneh. Terima kasih. 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 waktu kuliah ada program kewirausahaan itu juga tim nah disitu kalah karena emang itu tadi gak berhasil, cuman berjalan dua tahun karena emang ego masing-masing terlalu tinggi, jadi pengen ujung gigi semua, akhirnya gak jalan timnya misalnya dalam bermusik dalam bermusik banyak sekali yang musik itu mereka berpikir bahwa main musik itu skill adalah penting emang penting, tapi kadang mereka lebih ke pamer bukan lebih ke merasakan enjoy-nya bermain musik karena semua walaupun satu tim itu hebat semua tapi kalau disitu kita mainnya gak enjoy, tetap gak enak karena musik itu menurut saya gak ada penilaian baik atau buruk tapi nyaman atau tidak enak atau tidak ukurannya disitu menurut saya makanya saya jarang sekali ganti pasangan bermusik atau misalkan kan kalau di band tafe atau apa itu sering butuh pemain pengganti seperti itu dan sebagainya saya jarang sekali mau diajak untuk menggantikan player misalkan yang tidak bisa karena bukan berarti saya sombong karena ukuran saya nanti saya nyaman gak main dengan mereka seperti itu apakah saya bisa berbagi porsi sama mereka apakah karena memang dalam musik chemistry masing-masing personil itu tidak bisa menurut saya tidak bisa disatukan seperti kita menyatukan baut yang baru digeli dengan mur yang sudah lama seperti itu ukurannya sama masuk pasti masuk tapi kalau musik sama-sama pandai sama-sama bodoh ataupun bahkan yang satu pandai yang satu sama sekali baru belajar itu tidak bisa menentukan kenyamanan atau kenikmatan contohnya saya nikmat saja dengan ketika mengajar murid saya yang baru belajar musik tapi saya tidak nyaman dengan main dengan orang yang siklinya tinggi tapi tidak tahu ruang atau tidak bisa berbagi ruang dengan kita misalnya dia ingin menyalonjual terus seperti itu Pak kira-kira itu sulitnya seni mas mas anda pernah mengatakan aku selalu takut jika ditanya oleh hati kecilku tentang apa yang akan terjadi ini bagaimana dengan esok lusa dan masa depan saat ini ketakutan itu sedang memelukku erat namun tanpa sadar ketakutan itulah yang membenteng iku saat ini apakah artinya ini mas ketakutan itu benteng untuk anda atau justru pelarian jadi saya merasakan ketakutan itu mungkin SD sudah merasakan seperti itu misalnya SD mau ke mau pindah ke SMP atau apa itu selalu takut nanti setiap 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 ketika sudah dilepas sendiri di sini di Solo atau di Isi bahkan sampai sekarang saya selalu merasakan itu Anda berarti bukan orang Solo? Bukan saya asli Ngawi ketika saya pelajari sendiri kadang saya sering ngobrol sama diri secara sendiri pas sendiri keputusan saya emang banyak sendiri ternyata emang ketakutan itu saya katakan itu sebagai benteng itu sebenarnya ketika saya takut itu saya selalu berpikir bagaimana cara untuk mengatasi itu jadi kayak apa ya misalkan tentara itu selalu sigap jadi walaupun tidak ada musuh tidak ada apa selalu siap siaga aware sadar ya oke ya kira-kira seperti itu semakin saya takut atau misalkan semakin saya gelisah wah kok ini seperti ini saya selalu bahkan sering susah tidur karena matanya ngantut tapi pikirannya tetap muter terus harus seperti apa dan ide-ide yang kadang konyol dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar itu berawal dari situ Pak malahan banyak ide-ide sama teman misalnya dulu pas saya bikin sanggar pertama itu nyewa bukan nyewa sih minta tempat di taman budaya juga itu itu juga ini apa karena takut pas saat itu emang kondisi ekonomi karena saya emang berusaha tidak pulang untuk merepotkan orang tua kadang makan urung nan sama teman kita nongkrong dimana berdua sama-sama dengan dalam kondisi yang seperti itu kita takut kita takut nongkrong gimana akhirnya dapat ide dari situ kita kita bikin sanggar dan akhirnya jalan dan berhasil menurut saya waktu itu jadi emang itu jadi padahal saya sebenarnya pas takut ya takut beneran oke mas kalau mau memperlihatkan gitar bikinan anda bisa memperlihatkan beberapa dan itu ukiran anda ukir sendiri mas iya makanya saya belajar bikin gitar sekitar 5 tahun di tempat mebel dekat rumah tante saya sebenarnya enggak sengaja tahun-tahun 5 tahun sebetulnya disitu kan anaknya itu pengukir jadi emang dia kerjanya ngukir mebel kursi dan sebagainya kerjanya nyoba-nyoba cuma mas kitar saya diukir kayak gitu terus dari iya enggak belajar secara langsung cuman cuman lihat terus nonton terus akhirnya nyoba-nyoba sendiri kayak gitu enggak tahu ya karena mungkin sering intens seperti itu terus akhirnya bisa juga walaupun saya itu menggambar dari dulu dari SD seni rupa itu nilainya jelek banget menggambar enggak bisa itu berarti kayunya tebal ya untuk bisa diukir ukurannya paling ini 3 mili 4 mili tebalnya karena gitar akustik jadi kesulitannya disitu jadi bagaimana ketika bedanya sama elektrik elektrik kan papan diukir mau diukir seperti apapun enggak ada masalah ada tantangan tersendiri ketika mengukir gitar akustik itu harus memperhitungkan ketebalan kayu karena jangan sampai kayu jadi bolong karena itu lebih lebih susah saya juga belajar sama teman yang yang pengukir 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 apalagi kan ukirannya kecil itu lebih rumit biasa gambar apa yang diukir mas? kalau sementara ini berdasarkan request request pemesan misalnya teman pesan pengen diukir apa seperti itu kalau saya sendiri lebih sebenarnya lebih mengarah ke ukiran ukiran-ukiran nusantara ukiran-ukiran jawa khususnya karena karena yang yang di tempat mebel itu kebanyakan ukiran jawa makanya saya saya namakan gitar saya mereknya long java itu long itu dari dari apa namanya nama ukiran sebenarnya long itu daun kalau orang jawa jadi saya ngambil nama salah satu ukiran yaitu long long itu daun jadi ukiran daun kalau macamnya banyak tapi yang jelas kalau ukiran yang masih berupa daun itu namanya long katanya katanya bapaknya yang yang ahli ukir seperti itu oke kalau mau memetik gitar mas sebenarnya saya sebenarnya saya bukan gitaris tapi pengennya jadi gitaris dulu setiap band itu selalu kalah dengan gitaris satunya makanya saya suruh main bass tapi tetap belajar walaupun saya main bass diambil di band selalu main bass walaupun pernah juga main gitar tapi saya ngajarnya ngajar gitar gitar klasik karena di kampus dapat kuliahnya gitar klasik jadi apa adanya satu satu aja Pak dikit aja ini lakunya siapa ya lupa yang 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 lupa selamat menikmati selamat menikmati berarti Anda bahas gitar, biola semua bisa yang apalat musik dawe saya bisa karena konstruksinya hampir sama kebetulan skripsi saya juga organologi gitar termasuk sitar segala bisa juga? iya, konstruksinya sama, konstruksi resonansinya itu sama cuman yang membedakan kan paling ukuran skalanya skala nadanya terima kasih Mas Johan terima kasih sudah mempercayakan pengalaman saya karena saya sebenarnya masih belum banyak pengalaman masih belajar sampai sekarang tapi 18 tahun di kuliah itu sudah cukup Mas mungkin dosen saja belum sampai 18 tahun iya akan campi kemana-mana Pak terima kasih Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!